Jadi itu untuk yang rules software engineer ya, disini ada sedikit aturan tentang plagiarism ya, ini strict rules ya, aturan yang sedikit ketat sebenarnya. Yang pertama itu say hello next semester, jadi sampai jumpa di semester depan, seandainya teman-teman melakukan plagiarism gitu, ataupun plagiasi gitu. Nah jenis-jenisnya apa aja, yang pertama itu membagikan source code, kemudian meminta source code orang, itu termasuk ke dalam plagiarism, apa plagiasi ya, walaupun sebenarnya plagiasi itu kita ngambil punya orang, kemudian kita ngaku-ngaku kayak gitu kan. Kemudian terakhir copy paste dari github orang, ataupun dari platform lain, karena kemarin yang di backend banyak nih yang share source codenya ke orang lain kayak gitu kan, bahkan ada yang minta. Nah yang paling sering itu ngopas dari github temannya gitu, jadi kan aku punya github nih kan, terus diambil nih sama orang gitu. Nah kenapa aku bisa tahu, karena source code kalian itu aku tes satu-satu gitu, dan aku pelajari kodingannya, oh ini kok bisa sama, kok bisa sama, kan pasti kodingan orang, ataupun alur berpikir orang kan beda-beda gitu kan. Jadi final project teman-teman pasti aku tes dan aku lakukan code review kayak gitu. Jadi nanti kalau teman-teman nge-share projectnya, ataupun minta projectnya, ataupun ngopas dari github orang lain, ataupun platform lain gitu ya, itu bisa tergolong plagiasi gitu. Misalkan ada pertanyaan kan, kalau copy paste dari stack overflow, itu kok pas nggak? Nggak dong, misalkan gini, kalian gini ya, contoh kalian nulis gini. Misalkan express handle middleware gini kan, nah nanti kan muncul nih dari stack overflow kan, misalkan mana nih. Nah disini, dari stack overflow, nah kalau ini bukan plagiasi ya, kalau ini kan kita cari solusi, yang aku maksud itu, kalian buka nih github orang, misalkan buka github aku kan. Nah disini kan ada final project aku, nah itu kalian download, terus kalian copy, terus kalian upload ulang tuh, punya orang lain kayak gitu kan. Misalkan disini adalah Rafael gitu kan, terus kalian download nih, terus kalian upload project orang. Nah itu yang termasuk plagiasi ya, ada nggak yang kemarin kayak gitu? Ada kayak gitu. Aku ada nemu beberapa kasus yang kayak gini, jadi nanti untuk yang repo-nya itu nanti selalu di private ya untuk final project, kayak gitu. Biar nggak dikopas. Nah terus untuk yang plagiasi ini nggak ada perbaikan ya, jadi no fixing, jadi nggak ada perbaikan, kayak gitu. Jadi kalau udah melakukan plagiasi, misalkan UTS yaudah berarti nilainya nol, kayak gitu. Nah ini aku jelasin dari awal, biar nanti teman-teman nggak kaget gitu, pas nanti nggak lihat nilainya. Nah ini hal yang sedikit seru ya, yang kemarin aku terapin di back end gitu. Nah cuman kalau di back end kemarin aku terapinnya itu dari tengah semester. Misalkan teman-teman butuh nilai tambahan gitu kan, pasti teman-teman butuh kopi dong, nama yang ngoding kan butuh kopi kan. Nah teman-teman kalau mau nilai tambahan, teman-teman ngambil sertifikasi front end ya di FreeCodeCamp. Ini kalian buka aja di sini. Nah di sini, di sini ada sertifikasi dari FreeCodeCamp. Kemudian teman-teman harus menyelesaikan semua kursusnya, ataupun semua pelajarannya. Mulai dari Bootstrap, kemudian jQuery, kemudian SAS, kemudian React, Redux, sama React Redux gitu. Kalau aku udah selesaiin ya, yang React-nya udah, ini 47 dari 47, terus Redux-nya udah, sama yang React Redux-nya juga udah gitu. Kemudian setelah itu teman-teman menyelesaikan satu dari lima proyeknya. Di sini kan ada proyek nih, ada lima kan. Nah teman-teman pilih salah satu, kemudian buat proyeknya gitu. Nah itu kalau mau nilai tambahan. Nah timelinenya itu mulai dari hari ini sampai nanti 18 Juni ya. Karena kan kita selesai kuliahnya sampai 18 Juni kan, kayak gitu. Kemudian hanya yang memenuhi semua requirement yang tadi, yang cuma aku terima gitu. Jadi misalkan kalian cuma nyelesaikan yang Bootstrap-nya aja gitu kan, nah itu aku nggak terima kayak gitu. Dia harus nyelesaikan semuanya kayak gitu. Nyelesaikan semua kursusnya sama satu proyeknya gitu. Nah kemarin ada nggak yang nyelesaikan? Dan ada beberapa yang nyelesaikan gitu, karena dia nggak ngumpulin tugas gitu kan. Nggak ngumpulin tugas, terus dia pengen nilai tambahan nih untuk tugasnya gitu kan. Nah yaudah akhirnya dia ngerjain yang back-end. Nah kalau aku yang back-end udah selesai ya, udah semua proyeknya. Nah ini, ini kursusnya udah, terus ininya juga gitu, sama lima proyeknya. Sorry, mati lampu tadi disini. Ini aku pakai, apa namanya, pakai tethering aku. Ini suara aku kedengeran nggak? Oke masih lancar ya? Oke bentar. Bentar ya, disini mati lampu soalnya aku, sekarang aku pakai, apa, pakai hotspot. Oke jadi ini yang back-end kemarin ya. Jadi sambil aku ngejarin kelas back-end, aku kemarin sambil ngerjain yang sertifikasi back-end gitu. Nah nanti kita, boleh ini nanti sama-sama ngambil sertifikasi yang front-end ya. Ya aku juga nanti mau nyelesain yang front-end ini gitu. Sebenernya aku tinggal ngerjain ini aja sih, apa namanya, proyeknya gitu. Kalian kalau mau ngerjain sertifikasinya boleh banget gitu. Aku kenapa kemarin nggak ngambil bootstrap-nya dari awal? Karena kan fokus aku emang pengen belajar ya kan. Jadi kayak bootstrap, jQuery ini kan aku udah belajar duluan kan. Jadi aku langsung ngambil dari react-nya kemarin. Tinggal yang belum aku ngerjain itu ya ini aja, proyeknya aja gitu. Nanti boleh nih kita sambil bareng-bareng di grup, kita saling bersaing untuk menyelesaikan ini gitu. Jadi nanti pas lulus kuliah, eh Pak lulus matkul ini kita punya portfolio terus punya sertifikasi juga kan keren gitu kan. Jadi nanti bisa pamer tuh di Instagram ataupun di LinkedIn gitu. Jadi gitu ya. Nah ini untuk yang sedikit tentang terkait waktu ya, on time. Jadi nanti biasanya tugas itu aku buka selama seminggu kan. Itu setiap tugas biasanya itu aku buka selama seminggu. Terus nanti UTS sama UASnya itu, itu nanti aku buka selama dua minggu gitu kan. Tergantung kesepakatan kita. Misalkan nanti teman-teman banyak ujiannya gitu kan, bisa tiga minggu atau empat minggu gitu. Ini nanti sesuai kesepakatan kita ya. Terus nanti assignment-nya itu, penugasannya itu otomatis ditutup kayak gitu. Nah ini nggak ada extra time ya, ini soalnya bukan min bolah. Jadi ini terkait yang on time ya. Tentang ketepatan waktu gitu. Nah ini yang terakhir sumber informasi kita. Jadi kita biar tetap terhubung gitu kan. Jadi untuk materi kuliahnya itu selalu aku upload di LNA ya. Jadi aku nggak upload di tempat lain. Terus nanti untuk informasi diskusinya itu di WA Group. Nah sama satu lagi, biasanya kan kalau kita coding itu kan ada source code-nya gitu kan. Nah source code-nya ini aku selalu upload di repository ya kayak gitu. Misalkan nih, pertemuan satu ataupun pertemuan dua. Nanti pertemuan dua itu aku upload di branch pertemuan dua. Contoh misalkan di backend ya. Di backend itu aku setiap pertemuan itu aku upload di branch yang berbeda. Misalkan nih pertemuan tiga. Berarti nanti isinya itu source code yang pertemuan tiga. Nanti ada pertemuan empat. Jadi nanti kalian biar lebih gampang belajarnya lagi kayak gitu. Jadi nanti kalian juga punya pembanding gitu kan. Misalkan error kayak gitu kan. Pas kalian coba, kalian bisa lihat lagi source code yang punya aku gitu. Jadi intinya nanti semuanya itu aku upload di GitHub untuk source code-nya gitu ya. Kenapa nggak aku upload di LNA? Kalau di LNA kan aneh ya. Nggak bisa ngelola source code kan. Paling nanti di LNA itu link-nya aja gitu. Aku masukin. Jadi kayak gitu. Untuk yang repository GitHub. Oke sampai disini dulu ada yang mau ditanyain. Kita belum masuk ke perkuliahannya. Itu tadi masih bahas tentang skema-skemanya. Terkait perkuliahan. Biasa kan kalau di pertemuan pertama kan bahas tentang skemanya dulu gitu kan. Sampai disini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau ada yang mau didiskusikan? Bebas nanya apa aja gitu. Iya boleh. Oke secara sederhana kalau kita bikin website pakai bootstrap atau jQuery. Itu bedanya itu hanya di single page application. Ini coba aku buka ya. Ini kan aku buka nih halaman decoding kan. Sekarang coba kita lihat. Aku mau pindah halaman nih. Ke learning page ya. Coba aku klik ini. Atau aku klik yang misalkan contoh daftar kelas. Bisa nggak ya? Atau yang lain. Aku coba lihat ke bawah ya. Nah misalkan nih. Aku kan ke halaman blog tadi kan. Nah sekarang misalkan nih aku ke halaman kategori. Contoh nih. Ke news gitu. Nah pas aku ke halaman news dia kan nge-reload ulang ya. Apa namanya itu dia nge- Apa istilahnya ya. Nge-reload si browsernya itu kan. Misalkan nih aku klik blog. Nah ini kan dia nge-refresh gitu kan. Nah kalau kita buat pakai bootstrap ataupun jQuery. Atau itu istilahnya sebenarnya server side rendering ya. Itu nanti dia akan nge-reload si websitenya itu gitu. Jadi istilahnya itu multi-page application. Jadi si aplikasinya itu terdiri dari banyak halaman. Nah sekarang coba kita lihat website yang dibuat pakai React. Kita buka aja React langsung ya. Nah ini. Ini coba aku contoh ke docs ya. Kalian coba lihat di sini. Pasti di sini itu nggak nge-refresh. Coba ya. Aku klik docs. Nah dia nggak nge-refresh kan. Aku klik tutorial. Nah dia nggak nge-refresh kan. Aku klik blog. Nah dia nggak nge-refresh kan. Nah ini namanya single page application. Jadi aplikasinya itu cuma satu halaman. Dia yang berubah cuma konten-konten yang di tengahnya aja. Kalau kita lihat. Nah. Kan yang berubah cuma konten di tengahnya aja kan. Nah yang di atas ini itu sama aja sebenarnya gitu. Nah beda sama misalkan yang ini nih. Pas aku klik news. Nah ini dia di render ulang semuanya. Kalau dipakai React dia itu nggak. Gitu. Jadi bisa kita katakan lebih cepat gitu. Kalau kita buat sesuatu pakai React. Yang berubah itu cuma kontennya aja kayak gitu. Isi kayak atas sama footer bawahnya itu sama aja. Misalkan aku klik tutorial kan. Nah. Dia nggak ngerender ulang kayak gitu. Dia cuma ngambil kontennya aja kayak gitu. Itu nanti perbandingannya antara SSR. Apa SSR? SPA ya. Single page application sama multi page application gitu. Atau kalau kita lihat website Nurul Fikri ya. Nah. Website Nurul Fikri ini kan dia dibuatnya pakai WordPress kan. Jadi misalkan nih kita bandingin ya. Ini kan kelihatan kan. Kita pindah antar halaman aja tuh cepat banget gitu kan. Jadi nggak perlu nunggu gitu. Misalkan aku ke docs. Yaudah langsung dirender gitu kan. Langsung ditampilin. Nah misalkan nih aku ke profile. Nah. Aku klik kan. Nah itu kan butuh waktu kan. Nah dia dirender ulang gitu. Jadi halamannya tuh dibuat semuanya gitu. Jadi dirender ulang lah dari si servernya gitu. Misalkan ke program studi. Nah dia kan nge-refresh lagi tuh disini kan. Padahal kan yang berubah kan cuma kontennya aja kayak gitu kan. Nah sedangkan kalau kita pakai yang pakai bootstrap ataupun jQuery tadi. Itu sebenarnya bootstrap dan jQuery itu tadi lebih ke frontend sebenarnya. Kalau yang sebenarnya perbandingannya itu antara React sama SSR. Server rendering gitu. Jadi website kita ini tuh dirender di sisi server. Nanti aku bahas di bagian selanjutnya gitu. Tentang frontend gitu. Kenapa kita harus pakai React. Terus perbandingan antara monolitik sama microservice gitu. Iya sama-sama. Jadi itu kurang lebih ya. Untuk perbandingan antara React sama website biasa gitu. Kenapa kita pakai React. Jadi kan kelihatan kan. Misalkan aku klik tutorial. Nah yang berubah kan konten yang ini aja kan gitu. Sedangkan yang di atasnya ini. Nggak berubah kayak gitu. Kelihatan kan disini nggak dirender ulang. Sama free code cam juga gitu. Pas aku klik disini. Dia nggak nge-refresh kan. Jadi yang berubah cuma kontennya aja gitu. Jadi lebih cepat sebenarnya. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Oke ini sedikit pembahasan tentang prasyarat ya. Jadi kan frontend ini kan mata kuliah lanjutan ya. Ataupun peminatan. Pasti kan teman-teman punya. Apa istilahnya. Punya. Harus punya prasyarat. Ataupun punya skill yang teman-teman bawa dari kelas sebelumnya gitu. Nah jadi sedikit tentang prasyaratnya teman-teman. Seharusnya teman-teman punya basic knowledge gitu. Tentang HTML sama CSS ya. Jadi kan kalau HTML CSS ini kan teman-teman udah belajar kan. Pas di semester 1. Yang di pemrograman web. Awalnya aku pengen masukin HTML sama CSS lagi gitu. Di frontend ini. Maksudnya dilanjutan gitu kan. Cuman kemarin pas aku tanyain sama ke Butifani. Katanya nggak usah. Tapi langsung bahas ke frontendnya aja gitu. Maksudnya ke reactnya aja kayak gitu. Nah jadi nanti teman-teman setidaknya punya basic knowledge tentang HTML sama CSS. Jadi HTML itu teman-teman punya basic tentang teman-teman tau tentang tag elemen sama atribut. Terus kelas ID. Terus teman-teman tau elemen-elemen dasar kayak bikin paragraf, bikin heading gitu kan. Bikin list kayak gitu. Terus tau tentang gambar, tentang form gitu kan. Tentang table. Terus tau tentang layout, tentang div, span, header gitu kan. Terus main, footer. Terus teman-teman punya basic knowledge tentang CSS gitu. Misalkan contoh kayak selektor. Nanti ada selektor jenisnya itu type gitu kan. Berdasarkan nama elemen, berdasarkan kelas, ID gitu kan. Terus tau tentang box model, margin, padding gitu kan, border gitu. Terus tau tentang styling text. Misalkan ngasih warna, ngasih background kayak gitu kan. Nah ini yang terakhir tentang layout gitu. CSS layout pake flexbox gitu. Nah aku yakin teman-teman pasti beberapa lupa ya. Terkait materi-materi ini. HTML sama CSS kan. Walaupun ini sebenarnya materi dasar gitu. Nah materi dasar ini aku nggak ngulang lagi nih di front end gitu. Nah dari bagian-bagian ini. Ada nggak sih materi yang mungkin teman-teman belum tau gitu. Atau udah pada tau semua. Boleh mungkin bisa sharing. Ataupun teman-teman ngasih tau materi mana yang belum teman-teman pahami dari yang basic ini gitu. Jadi nanti ini nggak aku bahas lagi di front end lanjutan sebenarnya. Oke berarti materi flexbox ya. Ya sebenarnya kayaknya pas materi flexbox ini kayaknya di pas pemrograman front end. Eh bukan pemrograman front end tapi pas di pemrograman web. Itu kan kalian makanya pake template ya kalau nggak salah kan. Oke apa tuh layout itu kan. Jadi nanti aku misalkan ada materi yang teman-teman belum tau. Nah itu nanti teman-teman bisa belajar kembali tuh materi tersebut. Salah satu contohnya itu tentang flexbox ya. Kenapa? Karena ini penting banget kita pahamin. Karena tujuannya itu untuk mengatur ataupun membuat layout gitu. Mungkin yang lain juga ada beberapa yang udah lupa gitu. Aku yakin pasti lupa gitu kan. Wajar karena aku juga ngerasain gitu. Kalau kita udah lama nggak ngoprek itu pasti lupa gitu kan. Tapi ini setidaknya teman-teman nanti di review lagi gitu kan. Nah selanjutnya pastikan teman-teman butuh nih kan resource tambahannya untuk belajar tentang materi tersebut ya. Nah disini aku ngasih beberapa resource ya. Jadi teman-teman relearn lagi nih yang basic yang tadi gitu. Yang HTML sama CSS-nya aja cukup dua ini aja gitu. Jadi yang pertama itu teman-teman bisa milih salah satu dari keempat ini gitu. Jadi cukup pilih satunya aja gitu nggak usah empat-empatnya gitu kan. Jadi pilih satu terus selesaikan. Jadi disini ada dari Net Ninja terus ada dari FreeCodeCamp. Ini dua ini video ya. Terus ini dari Mozilla. Mozilla MDN. Jadi ini kalau ini tulisan ya. Jadi kalau Mozilla ini tulisan kalau FreeCodeCamp sama Net Ninja ini video. Nah teman-teman pilih salah satu untuk nge-review lagi tuh materinya gitu kan. Nah terus kalau ada materi yang lain misalkan teman-teman belajar di Unpass itu silahkan gitu. Tapi kalau saran dari aku, kalian bisa belajar dari Net Ninja aja gitu. Maksudnya itu nggak terlalu banyak materinya. Banyak sih. Aduh iya banyak sih. Tapi intinya kalian belajarin yang nggak tahu aja gitu ya. Misalkan kalian nggak tahu tentang Flexbox gitu kan. Ya udah tulis aja misalkan Flexbox gitu. Nah nanti kalian bisa review ya disitu. Atau nanti aku bisa nge-review pas kita ngebuat si desain ataupun layoutnya kayak gitu. Gitu ya. Ada sebenarnya dari FreeCodeCamp ini juga panjang sih 7 jam sebenarnya. Oh nggak ini 2 jam, 2 jam. Nah ini kalian pake yang ini aja boleh nih. Kalian pake nonton yang ini. Jadi dia langsung praktek buat website resep gitu. Jadi ini cuma 2 jam. Nanti disini udah dibahas HTML sama CSS ya. Gitu. Nah silahkan teman-teman relearn lagi nih basicnya. Aku yakin untuk relearn itu kan nggak terlalu sulit kan. Daripada kita belajar dari awal gitu. Karena kan relearn ini kan fasenya cuma mengingat kembali gitu kan. Jadi aku yakin cuma sebentar aja gitu. Itu yang basic ya. HTML sama CSS. Karena nanti kita akan sering nulis HTML gitu kan. Di React nanti gitu. Jadi aku mungkin nggak ngejelasin lagi cara nulis tag gimana. Terus cara nulis heading gimana. Cara nulis link gimana gitu kan. Cara nulis list gimana. Cara bikin table gimana. Itu aku nggak ngejelasin secara detail lagi kayak gitu. Nah kemudian gimana kalau JavaScript. Nah kalau JavaScript ini nanti yang akan kita cover ya. Ataupun yang akan kita bahas semuanya gitu. Jadi mulai dari JavaScript basic sampai yang asinkronus gitu. Oke kurang lebih itu untuk yang prasyaratnya ataupun prerequisitnya gitu. Nah sampai disini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ya biasa kalau nonton itu ini ya. Nonton 15 menit udah ngantuk gitu. Nah sampai disini gimana ada yang mau didiskusikan. Soalnya kalau kita nanti bahas dari HTML lagi kan. Aku yakin kalian udah bisa kan HTML. Atau belum bisa. Lupa-lupa ingat ya. Tapi gampang kok. Nanti kalau kalian misalnya HTML nggak lupa. Nanti bisa belajar dari situ lagi gitu. Karena awalnya aku pengen bahas HTML nih dari awal. Cuma kata Butifani nggak usah gitu langsung bahas dari react-nya. Awalnya Butifani minta dari react-nya kan. Tapi aku mundur sedikit bahas dari JavaScript-nya dulu. Kenapa? Karena react ini dibangun di atas JavaScript gitu kan. Bahkan dia dibangun di atas JavaScript modern gitu. Jadi kita belajar dulu nih JavaScript modern-nya kayak gitu. Pertemuan 2 sama 3 itu nanti kita bahas JavaScript modern kayak gitu. Oke itu terkait persyaratnya gitu. Iya easy kok HTML CSS. Kalau dulu sih aku belajar HTML-nya itu dari dunia ilkom sih aku beli bukunya. Nggak tau sih bukunya. Oh ini sih di laptop aku satu lagi sih sebenarnya bukunya. Iya. Jadi kalau aku dulu sih belajar awal HTML itu di dunia ilkom ya. Nah ini. Aku belajar dari e-book-nya. Ini kayak sekitar berapa tahun yang lalu gitu. Dia ada banyak ada JavaScript juga ya. Cuman kayak kalau saran aku sih belajar dari yang YouTube aja gitu. Kayak dari Free Code Camp. Cuman emang bahasa Inggris sih. Atau dari Pak Sandika juga bisa. Cuman aku lebih suka belajar dari bahasa Inggris. Kenapa? Ngasah kemampuan kita buat belajar bahasa Inggris. Terus biar kita terbiasa. Apa namanya itu? Kadang kan kalau kita belajar dari sumber Indonesia kan nggak update ya. Kayak gitu kan. Bisa aja tuh tutorial 2017-2018 gitu kan. Kalau kita belajar dari sumber Inggris itu. Itu biasa lebih update gitu. Kalau untuk framework atau library-nya ada view nanti ya. Ini kalau kita buka aja nih halaman view kan. Ini kalau aku klik ini ya. Docs Guide kan. Nah dia nggak nge-reload kan. Terus aku klik tutorial. Nah dia nggak nge-reload kan. Nah itu single page application. Yang berubah cuman kontennya ini aja. Begitu. Aku klik ke home. Dia langsung ini gitu. Ada satu lagi namanya Svelte gitu. Svelte. Terus aku klik API. Nah nggak berubah kan. Jadi lebih cepat. Satu lagi ada Svelte. Cuman kita belajar pake React ya. Kenapa React? Karena React itu sekarang memang lagi populer sih. Terus di luar emang banyak dibutuhkan React gitu kan. Kenapa aku bisa bilang gitu. Karena aku sendiri pernah ini di Gojek apa di ABB ya. Jadi Gojek itu sendiri emang pake React kayak gitu. Kalau yang backendnya kalau di Gojek mereka pake Ruby. Kalau yang untuk backendnya. Nggak tau kenapa. Mungkin biasa kalau Ruby itu veteran sih. Maksudnya programmer-programmer lama kayak Java gitu kan. Biasanya kalau di backend itu nggak peduli apa teknologinya. Nah ini sama juga nih. Dia nggak nge-reload gitu. Tapi kita pilih coba belajar React ya. Oke sama-sama. Nah ini aku sedikit bahas sedikit tentang materinya ya. Tentang frontend. Mungkin aku bahas sedikit tentang frontend ya. Biar teman-teman punya gambaran sedikit dan teman-teman tau kenapa sih teman-teman harus ngambil frontend kayak gitu kan. Dan juga biar ada gambaran selama satu semester ini nanti kita mau ngapain kayak gitu. Biar nanti teman-teman tau lah istilahnya jawaban kenapa teman-teman ngambil kelas frontend ini gitu. Oke aku bahas dulu. Aku mulai dari pertanyaan ya. Apa itu frontend gitu kan. Sederhananya frontend itu adalah orang yang membangun user interface gitu. Jadi misalkan nih yang kita lihat kayak gini kan. Ini kan ada user interface nih. Kita bikin kotak kayak gini gitu kan. Terus kita bikin logo ketengah kayak gini kan. Terus kita bikin heading ketengah kayak gini. Terus kita bikin footer kayak gini. Nah itu namanya frontend ataupun user interface. Jadi frontend itu orang yang membuat user interface kayak gitu. Terus kita bisa bikin menu kayak gini kan. Itu kerjaannya orang frontend kayak gitu. Sederhananya kayak gitu. Kita gak usah pake term yang terlalu teknikal kayak gitu. Ataupun yang terlalu apa kayak gitu kan. Intinya frontend itu orang yang membangun user interface gitu kan. Baik itu user interface web kayak gitu kan. Ataupun user interface android kayak gitu. Nah nanti android itu ada user interface-nya juga gitu. Biasanya kalo di android, kalo kotlin ya. Kan dia pake XML kan kalo di ini. Iya gak sih? Atau aku kudet ya. Aku dulu pake XML sih. Gimana yang noding kotlin ataupun flutter. Kan ada user interface-nya juga gitu kan. Ataupun react native gitu. Dulu sih aku pake java dan XML gitu. Jadi untuk bikin user interface-nya itu pake XML gitu. Nah intinya frontend itu orang yang membangun user interface. Baik itu web ataupun mobile. Nah biasanya frontend ini tuh ada beberapa jenis gitu kan. Biasanya kalo temen-temen nanti liat locker gitu kan. Ada yang namanya frontend web developer. Nah ini biasanya ngurusin tampilan web. Atau frontend mobile developer. Ini yang ngurusin tampilan mobile gitu. Atau yang terakhir ini yang umum ya. Frontend engineer. Jadi frontend engineer ini lebih keumum gitu. Jadi maksudnya ya bisa web, bisa mobile kayak gitu. Nah cara ngebedainnya gimana? Cara ngebedainnya kita lihat deskripsinya gitu. Misalkan nanti kan ada Tokopedia gitu kan. Ada lowongan untuk frontend engineer. Nah itu kita cek itu deskripsinya. Itu kira-kira untuk web atau mobile kayak gitu. Jadi umumnya itu kita pake yang frontend engineer kayak gitu. Nah ini sedikit perbedaan antara UI, UX sama frontend ya. Jadi mungkin kadang-kadang kita sering ketukar gitu kan. Istilah UI sama UX. Terus ditambah lagi UI, UX sama frontend kayak gitu kan. Bedanya apa? Sederhananya kayak gini. UI, UX itu dia cuma ngedesain. Cuma, cuma ya. UI, UX itu cuma ngedesain. Kalau frontend itu yang ngodingnya kayak gitu. Jadi nanti orang UI, UX itu dia ngedesain halamannya di Figma misalkan gitu kan. Nah nanti orang frontend itu yang ngubah desainnya ke kodingan kayak gitu. Contoh kayak gini. Ini misalkan aku buka Figma aku ya. Karena aku dulu pernah ngambil kelas, apa namanya itu UI, UX ya. Dari Sunberg Code gitu kan. Jadi aku belajar sedikit tentang UI, UX kayak gitu kan. Terus nanti di akhirnya itu kita ngerjain project bikin, apa istilahnya ya. Bikin UI dari satu website gitu. Mana ya. Nah ini. Nah ini biasa kerjaan anak UI itu kayak gini nih. Anak UI, UX ya. Sebentar aku bisa gedein gak sih. Nah jadi nanti dia pertama tuh kayak bisa, apa namanya. Bikin misalkan style gate-nya gitu kan. Font families-nya apa. Terus nanti typography-nya. Terus bikin color-nya. Atau istilahnya tuh bikin desain sistem-nya gitu kan. Terus nanti ini kita bikin komponen-komponen. Misalkan ada footer, ada navbar, ada footer gitu kan. Ada car gitu kan. Terus kita bikin misalkan ini halaman home gitu kan. Nah biasa anak UI, UX kerjaannya tuh kayak gini gitu. Cuman gini doang gitu. Walaupun cuman gini doang tapi gak cuman gini doang ya. Maksudnya ya ini juga sulit gitu. Jadi kerjaan anak desain UI, UX itu cuman ngedesain aja. Terus kalau yang front end itu ngubah nih dari desainnya itu ke kodingan. Pakai HTML, CSS, JavaScript kayak gitu. Misalkan kayak gitu kan. Nanti yang desain tadi itu diubah nanti ke kodingan. Misalkan diubah jadi kodingan kayak gini. Yang bisa diakses sama website kayak gitu. Itu bedanya. Beda cuman itu doang. Yang UI, UX ngedesain. Yang front end itu yang ngoding gitu. Secara sederhana kayak gitu. Tapi kadang-kadang front end juga ngedesain kayak gitu kan. Kayak gitu. Tergantung tempat kerjanya sebenarnya. Anak RC sama anak, oh arsitek ya. Iya, iya, benar. Biasanya sih anak front end sama UI, UX ini emang sering bertengkar ya gitu kan. Misalkan nih anak front end bilang, eh anak UI, UX bilang ngoding kan gampang cuman gitu doang gitu kan. Terus anak front end ngomong, ya desain mah gampang cuman gitu-gitu doang gitu. Cuman ganti warna doang gitu kan. Jadi ini biasanya anak UI, UX sama front end ini sering bentrok emang gitu. Kadang anak UI, UX itu ngasih animasi ataupun warna yang aneh-aneh gitu kan. Dan itu sebenarnya kalau di website itu memberatkan kayak gitu kan. Nah kadang-kadang kita perlu apa ya istilahnya itu brainstorming gitu. Jadi misalkan nih pernah gak sih ngeliat desain website yang aneh-aneh gitu kan. Itu kan sebenarnya lambat ya misalkan kita buka kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya dari segi kode juga gak baik kayak gitu. Jadi yang apa istilahnya itu anak UI, UX sebenarnya harus punya pemahaman juga tentang front end gitu kan. Dan anak front end juga harus punya pemahaman tentang UI, UX. Jadi biar saling menghargai dan gak bilang cuman gitu doang gitu. Biasanya sih seringnya kayak gitu ya. Cuman gitu doang. Jadi itu bedanya UI, UX sama front end. Nah iya benar. Biasanya sih yang front end ini yang jadi, apa namanya, yang jadi kambing hitamnya. Kan front end ini kan nanti berhubungannya sama UI, UX. Terus nanti dia juga berhubungan sama back end kan. Karena kan dia nanti harus ngambil data kan dari back end gitu kan. Pasti nanti intinya dia tuh paling ribet sih. Si ini front end. Karena dia ngurus tampilan juga. Terus ngurus yang datanya juga gitu. Jadi dia berhubungan dengan UI, UX. Terus berhubungan dengan back end juga kayak gitu. Kalau anak back end kan cuman gak ngurus tampilan ya. Ngurus data doang kayak gitu kan. Nah kalau anak front end dia ngurus tampilan. Terus ditampilin juga tuh datanya. Intinya kerjaannya itu ada kaitannya sama UI, UX. Terus kerjaannya itu ada kaitan sama back end juga gitu. Ya biasanya gajinya yang gede. Kalau di perusahaan-perusahaan ataupun startup besar gitu kan. Nah ini yang seru. Kenapa sih kita belajar front end ataupun ngambil lagi nih kelas front end gitu kan. Nah ini kita coba jawab ya. Kita cari tahu jawabannya. Nah ini penting menurut aku. Yang pertama gini. Jadi dulu itu ataupun sebelumnya teman-teman kan untuk buat tampilan website gitu kan. Entah itu di kode igniter gitu kan. Di pemerograman web lanjutan gitu kan. Ataupun di Laravel gitu kan. Nah itu teman-teman cukup menggunakan HTML, CSS, sama JavaScript aja untuk membuat tampilan kayak gitu. Nah dengan ketiga komponen ini teman-teman udah bisa ataupun udah bisa disebut sebagai seorang front end engineer kayak gitu kan. Nah terus yang jadi pertanyaannya kenapa teman-teman harus ngambil lagi nih kelas front end ini gitu kan. Nah untuk menjawab pertanyaan tersebut maka kita harus tahu dulu. Ada dua istilah yang perlu kita ketahui. Namanya itu adalah monolitik sama mikroservice gitu. Aku contohin tuh kayak gini. Misalkan nih teman-teman ngoding gitu kan. Pakai Laravel ataupun back end gitu kan. Terus udah teman-teman ngoding. Nanti kan pasti teman-teman return view ya kayak gitu kan. Misalkan di kode igniter disrender view gitu kan. Atau enggak kalau di Laravel return view kayak gitu kan. Nah yang dikembalikan adalah, yang dikembalikan ke user itu adalah HTML dan CSS gitu kan. Jadi yang dikembalikan itu adalah view-nya. Jadi HTML, CSS, sama JavaScript ya gitu. Misalkan nih contoh, aku akses halaman decoding enter gitu kan. Nah yang dikembalikan sama server decoding itu langsung halaman kayak gini. HTML, CSS, sama JavaScript gitu. Halaman yang udah jadi kayak gini gitu kan. Nah ini yang sebelumnya kita pelajarin gitu kan. Dan untuk membuat website kayak gini itu kita cukup HTML, CSS, sama JavaScript aja kayak gitu. Nah jadi arsitektur yang kayak gini itu disebut dengan yang namanya monolitik. Jadi mono itu kan artinya satu ya. Ya kan. Ini mono. Mono KBBI gitu. Jadi mono itu kan artinya tunggal ataupun satu gitu. Kalau trinitas itu tiga ya. Kalau dua itu kan dui kan. Nah jadi mono itu satu. Jadi yang sebelumnya kita buat ini itu namanya itu arsitektur monolitik. Jadi monolitik itu adalah arsitektur yang menggabungkan semua komponen jadi satu. Jadi kalau kita lihat di aplikasi teman-teman itu semuanya disatuin. Jadi PHP-nya disitu, HTML-nya disitu, CSS-nya disitu, JavaScript-nya disitu. Pokoknya semua itu dijadikan satu komponen kayak gitu. Intinya backend dan frontend-nya itu disatukan jadi satu komponen gitu. Nah itu namanya monolitik kayak gitu. Jadi misalkan teman-teman kemarin belajar sama Pak Rojul kan bikin kode igniter tuh. Ada yang si wikode, terus apalagi si loker gitu kan. Nah itu namanya arsitektur monolitik. Jadi semuanya itu dijadikan satu gitu. Enggak dipisah-pisah gitu. Pokoknya semuanya itu dijadikan satu komponen gitu. Agama sebelah. Jadi itu tentang monolitik ya. Jadi ada istilahnya arsitektur monolitik gitu. Nah terus yang jadi pertanyaannya kayak gini. Nah gimana kalau seandainya aplikasi yang monolitik itu kita scale up. Scale up itu istilahnya itu kita tingkatin gitu. Atau aplikasi yang monolitik itu kita pengen dipakai sama sistem yang lain. Misalkan nih teman-teman bikin aplikasi si wikode gitu kan. Nah si wikodenya itu pengen dipakai ataupun dikembangin di Android. Nah caranya gimana? Nah otomatis teman-teman harus ngoding Android kan kayak gitu kan. Nah otomatis kan ada dua aplikasi yang berbeda gitu kan. Nah artinya ada keterbatasan nih menggunakan arsitektur yang monolitik tadi. Nah arsitektur monolitik ini ada keterbatasan. Kenapa? Karena misalkan nih teman-teman bikin aplikasi si wikode gitu kan. Pakai kode igniter. Kemudian pengen teman-teman kembangin di Android gitu kan. Nah itu kan gak bisa kita harus ngoding Androidnya gitu kan. Oleh karena itu ada keterbatasan gitu kan. Nah solusinya gimana? Solusinya itu kita bisa melakukan yang namanya decouple. Decouple ini apa? Kalau couple ini kan artinya pasangan kan. Kalau decouple ini berarti bukan pasangan. Atau istilahnya itu dipisahkan. Dipisahkan antara backend sama frontendnya gitu. Kalau kita lihat yang di monolitik tadi ini kan frontend dan backend disatuin gitu kan. Terus nanti yang dirender itu HTML CSSnya gitu. Nah kemudian solusinya gimana? Misalkan kita pengen aplikasi yang si wikode itu bisa dipakai oleh sistem yang lain. Itu kita bisa melakukan yang namanya decouple gitu. Ataupun kita pisahin antara backend dan frontendnya kayak gitu. Ini konsepnya kayak gini. Kayak gitu kan teknisnya gimana? Sekarang kita lihat teknisnya. Teknisnya kayak gini. Teman-teman tetap ngoding pakai Laravel ataupun CI gitu ya. Tapi yang teman-teman kembalikan bukan view lagi. Tapi yang teman-teman kembalikan udah beda. Yang dikembalikan adalah data JSON. Nah beda ya. Kalau tadi yang teman-teman kembalikan itu adalah view kan. Tampilan kayak gini kan. Tampilan HTML CSS JavaScript gitu kan. Nah sekarang yang teman-teman tampilin bukan HTML CSS. Tapi yang teman-teman tampilkan adalah data JSON. Jadi data JSON ini isinya cuma data gini aja. Ada nama. Misalkan nama AUFA gitu kan. Umur 18. Kemudian jurusan informatika. Kenapa yang dikembalikan data JSON gini? Tujuannya sederhana. Biar bisa dipakai sama orang front end web. Kemudian nanti datanya ditampilin di halaman website. Dan juga bisa digunakan sama front end mobile. Untuk ditampilkan di aplikasi Android kayak gitu. Jadi kuncinya itu di sini. Keynya itu di sini. Jadi yang dikembalikan adalah data bukan view lagi gitu. Jadi dengan data JSON ini bisa dipakai di web. Bisa dipakai di mobile kayak gitu. Nah arsitektur ini yang kita lihat ini itu disebut dengan yang namanya micro service kayak gitu. Jadi micro service itu adalah arsitektur yang memisahkan setiap layanan menjadi bagian kecil kayak gitu. Intinya itu back end dan front endnya itu dipisah kayak gitu. Sederhananya kayak gitu. Jadi kalau kita review lagi ya. Ini kan micro service. Nah yang dikembalikan sama si back endnya itu adalah data JSON gitu. Kalau yang sebelumnya itu monolitik ya. Monolitik itu yang dikembalikan adalah HTML sama CSS. Nah kekurangannya ini data HTML CSS ini gak bisa dipakai di Android kayak gitu. Nah kelebihan yang micro service ini nanti bisa dipakai sama aplikasi yang lain. Misalkan nih ada aplikasi IoT kan. Yaudah dia bisa pakai data ini gitu. Jadi kayak gitu ya. Untuk yang micro service dan monolitik gitu. Nah sekarang kita coba lihat real case-nya ya. Nah sekarang teman-teman coba klik ya yang ini. Coba teman-teman klik ini COVID API. Teman-teman klik. Nah beda kan. Nah disini ada website namanya itu COVID-19 gitu kan. Nah website ini dia mengembalikan data JSON ataupun data kayak gitu kan. JSON itu apa nanti kita bahas gitu. Nah yang dikembalikan ini adalah data JSON gitu. Tujuannya apa? Tujuannya biar bisa dipakai sama aplikasi yang lain kayak gitu. Contohnya mana? Contohnya gini. Jadi nanti data ini bisa dipakai sama orang lain untuk membuat website COVID menggunakan React. Kalau kita klik. Nah sekarang website yang ini itu. Nah ini datanya diambil dari sini gitu. Nah terus nanti kalau ada orang lain yang mau menggunakan ini. Misalkan nih ada orang lain yang mau buat website COVID gitu kan. Tapi dia pakai javascript murni gitu. Nah jadi bisa kayak gitu. Jadi dengan adanya data JSON kayak gini aplikasi kita itu bisa dipakai oleh siapapun kayak gitu. Jadi kan kalau kita lihat ini kan dua aplikasi yang berbeda. Satu pakai javascript. Satu pakai React gitu. Ini maksudnya pakai javascript murni ya. Ini tugas akhir di decoding aku sih. Misalkan di Indonesia gitu kan. Misalkan India. Nah 42 juta positif. Nah ini sama juga nih. Misalkan. India. Nah sama kan 42 juta. Nah kedua website ini mengacu ke satu data yang sama kayak gitu. Itulah kenapa kita menggunakan arsitektur microservice. Nah sekarang kita udah tahu kan ternyata untuk kembangin website frontend sekarang HTML dan CSS aja udah gak cukup gitu. Kita butuh yang namanya teknologi-teknologi yang lain gitu. Jadi kenapa kita belajar ataupun ngambil lagi kelas frontend ini kayak gitu. Jadi teman-teman tahu nih untuk mengkonsumsi ataupun menggunakan data API ini tadi itu gak cukup hanya dengan HTML, CSS aja kayak gitu. Oke sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan terkait yang barusan tentang frontend terkait monolitik sama microservice kayak gitu. Jadi itu mungkin jawaban teman-teman ya kenapa teman-teman ngambil lagi nih kelas frontend gitu. Karena sekarang teman-teman udah tahu ternyata HTML dan CSS aja udah gak cukup nih untuk membuat halaman website kayak gitu. Dan seorang backend pun udah gak cukup nih cuma bikin crude aja gitu. Tapi dia harus bisa bikin yang namanya API ataupun REST API kayak gitu. Oke sampai di sini. Ada yang mau didiskusikan dulu? Silahkan kalau teman-teman mau nanyain. Boleh Fadli. Sebenarnya kalau datanya itu nanti kita gak pakai yang data backend sebelumnya. Kita pakai data backend yang udah ada kayak gitu. Jadi kita untuk backendnya kita gak buat kayak gitu. Maksudnya gak kita buat sendiri kayak gitu. Benar, benar banget. Jadi nanti kita pakai backend yang udah ada aja. Contohnya kayak gini gitu. Ya kan kelihatan kan. Kalau sebelumnya kita bikin sih yang kita bikin juga yang project. Yang backend itu kita bikin final project juga. Itu yang COVID tapi gak sekompleks ini ya. Kalau ini kan udah kompleks banget kan. Jadi ini ada berbagai negara. Terus ada positif sembuh sama meninggal. Kalau kemarin itu cuman satu country aja gitu. Kayak gitu. Ini globalnya 400 juta ya. Jadi nanti tugas kita itu. Tugas run-end itu sederhana. Pertama bikin tampilan. Terus yang kedua kita konsumsi API yang udah ada kayak gitu. Nanti kita lihat project akhirnya gimana kayak gitu. Ada nanti di sini. Iya sederhana gitu. Pokoknya cuman gitu doang gitu. Oke. Yang lain gimana? Ada yang mau didiskusiin? Seru sebenarnya di frontend. Aku suka frontend itu kan seru. Kenapa? Karena dia ada tampilannya gitu kan. Jadi kita gak ngebosanin ataupun gak jenuh gitu. Misalkan nih. Pasti kan apa namanya? Imajinasi orang kan beda-beda ya. Misalkan ini contoh ya. Aku bikin navigasi kan kayak gini ya. Nanti navigasinya di sini. Terus brandnya di sini kan. Terus misalkan carnya tuh kayak gini kan. Pasti kan tiap orang beda-beda carnya gitu kan. Kalau kita lihat aja car CSS itu kan ada banyak ya. Ini 84 car CSS. Nah nanti kalian silahkan bereksperimen gitu. Kalian mau pakai car yang kayak gimana gitu. Serunya yang di frontend gitu. Emang lebih banyak sih yang dipelajarin kayak gitu. Iya boleh. Oh iya boleh. Nanti untuk yang apa istilahnya. Yang UI UX nya itu nanti aku buatin ya. Jadi yang kayak yang tadi. Yang Fikma tadi itu. Itu nanti udah ada apa namanya tuh. Biasanya kita sebutin wireframe ataupun mockupnya gitu. Jadi nanti udah aku desain ya. Itu jadi panduannya aja. Tapi nanti kalau kalian mau pakai desain kalian sendiri itu boleh gitu. Kayak gitu. Jadi nanti aku buatin yang kayak gininya. Mana ya. Yang. Yang mana. Nah yang ininya gitu. Aku kemarin juga pernah bikin untuk ini. IQR pernah gak sih? Nah ini pas aku belajar UI UX gitu. Lucu banget. Aku kemarin belajar dari SunBer. Tadi itu kita belajar. Dikasih tugas harian gitu lah pokoknya. Nanti intinya aku buatin. Apa namanya itu wireframenya. Nanti kalian tinggal. Jadi kalian nanti gak perlu ngebuatin desainnya. Kalian fokus untuk. Ngoodingnya aja gitu. Jadi biar gak kerja dua kali kan. Nah ini kemarin. Salah satu kerjaan aku pas. Bukan kerjaan. Pas aku ngikutin UI UX di SunBer Code. Warnanya feminim sekali ya. Ini DTS. Jadi kurang lebih kayak gitu nanti untuk yang UI UX-nya. Atau kalian mau cari desain di internet juga banyak sebenarnya kan. Apalagi kalau desain itu kan bisa cari di Dribble ya. Aku sih biasa kalau desain itu. Kita pertama itu sebelum kita desain. Kita pasti nyari inspirasi dulu gitu. Gak mungkin kita berangkat dari pikiran yang kosong. Ataupun ide yang kosong gitu kan. Jadi istilahnya itu kita nyari inspirasi. Pasti anak desain tau lah gitu kan. Dia pasti main dulu nih ke Dribble gitu kan. Lihat inspirasinya kayak gimana ya. Pasti dia main dulu ke Dribble gitu. Oh kayaknya ini inspirasi bagus terus nanti comot-comot gitu kan. Nah nanti dijadiin tuh ke dalam satu board gitu. Istilahnya itu mood board ya kalau gak salah. Nah biasa mood board ini itu. Isinya itu adalah inspirasi desain kita gitu. Jadi sebelum desain kita tempel-tempelin dulu nih. Apa namanya referensi ataupun ide referensi desain kita gitu kan. Misalkan terkait warnanya gitu kan. Ini kan ada skema warnanya gitu kan. Aku bukan anak desain sebenarnya. Cuman belajar dikit-dikit gitu. Jadi kita tempelin yang apa namanya tuh. Yang referensi desain kita. Biar nanti pas kita desain tuh kita ada ide gitu. Biasa aku gitu juga pas desain gitu kan. Oh aku lihat dulu gitu. Bahkan yang kemarin sekarang aku kemarin tuh kan bikin website ya. Yang di IQR gitu kan. Itu kan pake wordpress. Itu walaupun wordpress kan harus aku desain kan tampilannya gitu. Nah untuk buat tampilan ini kan aku harus nge-reset dulu gitu kan. Kira-kira mau kayak gimana tampilannya gitu. Nah aku ya pasti main-main dulu ke dribble ataupun ke tempat yang lain. Cari referensi gitu. Baru nge-desain. Nah nanti kalian gak perlu sampai segitunya. Biar aku nanti yang nge-desain gitu. Yang buat wireframenya. Sama yang kelas back-end ya. Jadi back-end itu nanti mereka gak perlu capek-capek lagi. Istilahnya itu nyusun apa namanya itu end point-nya. Nama end point-nya terus skemanya dan lain-lain. Jadi cukup fokus ke ngoding-nya aja. Jadi tinggal link ikutin requirement-nya aja. Kayak gitu. Aku ingat kemarin tuh yang pertama kali aku ngubah desain tuh ini. Kemana ya aku kemarin tuh pernah apply gitu kan. Di salah satu. Di salah satu. Apa namanya itu? Di salah satu. Tempat magang gitu kan. Startup gitu. Nah terus. Kan aku apply sebagai front-end kan. Terus tau gak test coding-nya tuh apa. Jadi mereka ngasih desain. Desainnya tuh kayak gini. Terus disuruh ubah ke bootstrap apa. Ke front-end gitu. Ini aku pake-pake bootstrap ya. Jadi ini. Ini yang pertama kali aku ubah gitu. Malah salah satu project yang aku kerjain gitu. Jadi mereka ngasih desainnya itu dalam bentuk figma gitu kan. Eh gak dalam bentuk gambar. Terus kita ubah gitu. Nanti ini. Ini ada kayak bioskop gitu lah. No playing gitu kan. Terus ini schedule ataupun jadwal bioskop hari ini. Dan tugas front-end tuh kayak gini nanti. Keren kan? Pokoknya keren kalo di front-end tuh. Cuman gak lolos sih. Karena kan mungkin ini kan masih awal dulu kemarin aku belajar. Dan ini pake bootstrap sih aku buatnya. Bukan pake HTML CSS murni gitu. Jadi kurang lebih itu untuk yang tugas akhirnya nanti gitu. Nah tadi yang menjawab pertanyaan sebelumnya. Kita kan udah tau ternyata aplikasi kita tuh kan nanti menggunakan arsitektur micro service ya. Biar bisa dipake oleh banyak aplikasi ya. Oleh karena itu front-end itu gak cukup nih yang HTML CSS tadi gitu kan. Jadi butuh teknologi lain gitu. Nah skill apa aja sih sebenernya yang dibutuhin sama orang front-end gitu. Nah fondasinya itu, ini fondasi ya. Jadi wajib itu kita paham tentang HTML CSS sama JavaScript gitu. Ini fondasi. Jadi kita gak bisa lari dari ini gitu. Kalo temen-temen mau belajar React, pasti fondasinya ini HTML CSS gitu. Mau belajar Vue, pasti fondasinya ini gitu kan. Jadi apapun nanti temen-temen framework yang temen-temen gunakan, pasti fondasinya itu ini gitu. Gak ada yang lain gitu. Misalkan kalo di back-end kan ada banyak tuh. Misalkan oh PHP gitu kan. Pengganti PHP ada apa? Oh ada Node.js. Pengganti Node.js ada Java, ada Deno gitu kan. Nah kalo HTML ini gak ada penggantinya. HTML tok gitu. Terus CSS ini gak ada penggantinya. Yaudah CSS aja. Gak ada nanti pengganti CSS apa gitu. Gak ada gitu. Sama JavaScript gitu kan. Gak ada pengganti JavaScript. Gak ada gitu. Ini JavaScript di sisi browser ya maksudnya gitu. Jadi ini tiga fondasi ini penting banget gitu. Kalian gak akan pernah lari dari ini gitu. Pasti tiga ini yang akan selalu temen-temen pake gitu. Nah fondasi ini aja udah gak cukup sekarang. Kenapa? Karena sekarang kan banyak teknologi-teknologi baru kan. Misalkan untuk framework CSS gitu kan. Ini stack ini maksudnya teknologi ya. Itu nanti temen-temen bisa pake tailwind ataupun bootstrap gitu. Paling sering kan bootstrap ya. Terus ada CSS preprocessor. Aku lebih suka pake ini CSS preprocessor. Pake Sass ataupun post CSS gitu. Terus ada bundler. Pake webpack ataupun parsel. Nah ini yang akan kita pelajari. Framework JavaScript gitu. Library atau framework JavaScript ada React, Vue sama Svel gitu. Angular gak aku masukin sorry ya. Jadi ada React, Vue sama Svel. Ada satu lagi yang ngular sebenarnya. Jadi nanti yang akan kita pelajari itu React. Bahkan nanti ada framework over framework. Ini nanti framework yang dibangun di atas framework. Namanya itu next gitu. Jadi kan ada yang namanya React. Kayak gitu kan. Nah ini React. Nah ada framework yang dibangun di atas React. Namanya apa? Namanya itu next gitu. Aneh kan gitu kan. Maksudnya ini udah library terus ada frameworknya lagi gitu. Bahkan Vue.js juga ada gitu. Ini kan Vue ini kan framework ya. Nah nanti di atas Vue itu ada framework lagi. Namanya nooks. Intinya front end itu luas banget dan gak habis-habis ya. Sebenernya. Beda sama kayak back end mungkin. Gak terlalu banyak opsinya. Nah nanti yang akan kita pelajari itu nanti React ya. Terus nanti ada skill yang lain tuh kita butuh kayak testing. Jazz, chip press, terus React testing library ya. Jazz ini punyanya si React ya. Jadi itu skill-skill yang kita butuhkan. Setidaknya untuk jadi seorang front end. Kalau kalian mau lihat lebih lengkap. Apa namanya. Roadmapnya. Itu kalian bisa nulis kayak gini. Roadmap front end gitu. Nah ini banyak banget. Sumpah ini banyak banget. Mulai dari internet ya. Pasti kita udah tau lah internet itu apa gitu kan. Nah ini fondasinya. HTML, CSS, JavaScript. Terus belajar Git ya. Version control system. Terus kita belajar ini GitHub. Terus kita belajar packet manager NPM. Nah ini belajar CSS arsitektur. CSS itu kan tadi kan kita bilang CSS itu mudah kan gitu kan. Sebenarnya CSS ini juga luas sebenarnya. Dia punya arsitektur sendiri. Terus dia punya prepossessor gitu kan kayak ASAS. Terus ada namanya BEM gitu kan. Bukan seru kalau kalian dalamin CSS gitu. Terus nanti ada yang namanya build tools. Terus linting ya. Linters kayak Prettier gitu. Ini nanti kita pakai juga. Terus baru nanti disini milih framework kayak React gitu kan. Terus nanti pilih state-nya Redux gitu. Terus disini ada modern CSS. Nah ini kita nanti pakai nih CSS module sama style component. Terus ada web component. Ada CSS framework kayak bootstrap. Pokoknya banyak banget nih. Tapi kita nggak perlu belajar semua gitu. Kita belajar yang penting-pentingnya aja gitu. Ini cukup jadi apa namanya panduan kita aja gitu. Ataupun guide-nya gitu. Bahkan nanti disini ada type checker ya. Pakai type script gitu. Terus nanti ada PWA. Terus ada service side rendering. Nah yang tadi aku bilang next ini nih. Nah di React ini dia punya framework namanya next gitu. Nanti ada GraphQL. Terus ada mobile. Nah kita bisa pakai react native nanti. Nah gitu. Terus ada SSG pakai next sama Gatsby gitu. Terus ada bikin aplikasi desktop pakai javascript. Bisa pakai elektron gitu. Terus nanti yang sekarang itu lagi berkembang namanya web assembly gitu. Pokoknya luas front end itu. Cuman kita nggak belajar semua ini. Ini sebenarnya butuh waktu kalau belajar semua. Tapi kita belajar yang pentingnya aja. Dan yang sekarang dipakai gitu. Ya gitu. Ya boleh kenapa Ismail. Oh kirain ada pertanyaan. Oke. Ini sedikit tentang tanggung jawab seorang front end gitu ya. Jadi mungkin kalau 10 tahun yang lalu itu tanggung jawab seorang front end itu ya cuman bikin tampilan aja gitu. Tapi sekarang udah nggak gitu. Tanggung jawab seorang front end itu udah kompleks gitu. Kalau dulu orang front end itu ya cuman maininnya HTML, CSS sama jQuery. Yaudah cuman itu doang gitu. Bikin tampilan gitu-gitu doang gitu kan. Nah kalau sekarang udah kompleks. Jadi dia tuh ngoding UI. Kemudian bikin responsif web design. Jadi nanti aplikasinya itu bagus di tampilan mobile gitu. Contohnya tuh kayak gini. Misalnya nih aku buka decoding kan. Nah ini kan tampilan website kan udah pasti bagus. Coba kita lihat di tampilan HP. Bagus nggak ya kira-kira. Nah tugas front end tuh luas banget sebenarnya. Nah ini aku coba refresh. Nah kita lihat di tampilan HP. Bagus nggak? Nah di tampilan HPnya juga harus bagus kayak gini. Jadi jadi satu kart kayak gini. Kayak gitu. Nah ini juga tugas seorang front end ya kayak gitu kan. Jadi banyak tugasnya gitu. Ada nggak ya? Ada website yang aplikasi mobile itu nggak bagus. Punya SIMAC UI. Kita lihat ya. Ini kan wajar nih kan yang websitenya. Kita lihat coba yang di versi mobilenya. Nah ini kan bener-bener nggak bagus kan. Terlalu kecil kan. Nah bandingkan dengan ini. Ini kan lumayan kan. Jadi ada satu kart kayak gitu. Nah ini udah di handle sebenarnya. Tampilan mobilenya gitu. Jadi lebih responsif. Kalau ini nggak gitu. Kelihatan kan ini. Kita kalau mau klik sesuatu harus kita zoom dulu nih. Nah. Terus juga layoutnya terus harus digeser-geser ke samping gitu kan. Nah ini salah satu website yang tidak ramah. Tidak ramah terhadap responsive web design gitu. Ataupun mobile design gitu. Nah itu jadi tugas seorang front-end juga. Iya nggak friendly gitu. Masa SIMAC UI nggak friendly gitu. Sekelas SIMAC UI itu nggak friendly gitu. Itu yang penerimaannya sebenarnya. Cuma kalau SIMAC UI ini tuh pakai WordPress sih. Kalau nggak salah ini. Nggak tahu kenapa nggak diubah. Mungkin ini sistem lama ya. Dan ini juga kayaknya bukan pakai bootstrap sih dibuatnya. Coba kita control U ya. Nah ini kan dia pakai jQuery ini. Dia juga style-nya masih pakai style lama nih. Mereka memang ini sistem lama gitu kan. Jadi memang nggak diubah kayaknya. Entah mereka nggak mau ngubah atau nggak ada biaya. Nggak mungkin sih kalau nggak ada biaya. Kayaknya memang sistem lama kan sulit diubah kan. Jadi yaudah. Desainnya juga sederhana kayak gini gitu. Aku tes SIMAC UI 3 kali nggak lolos coba. Capek banget. Jadi itu tugas seorang front-end ya. Jadi dia nge-handle responsive web design. Sama yang sekarang itu dia mengkonsumsi API. Jadi kan kita tadi tahu ya. Ada yang namanya API kayak gini kan. Nah data API ini harus bisa dikonsumsi sama orang front-end. Jadi nanti biar bisa ditampilin dalam bentuk website yang bagus kayak gini. Kalau kayak gini kan user susah bacanya kan. Misalkan yang konfirmasi. Ataupun yang positif itu 400 juta gitu kan. Nah ini kita ubah tampilan kayak gini. Yang global itu, yang positif itu ataupun konfirmasi 400 juta. Terus yang meninggal itu 5 juta ya. Berapa sih? Ya 5 juta gitu kan. Jadi tugas seorang front-end menggunakan API yang udah dibuat sama orang back-end gitu. Jadi gitu. Jadi banyak tugas front-end. Terus ini meningkatkan performa gitu. Salah satunya kita bisa minify. Ini misalkan aku control U ya. Nah kelihatan kan. Ini tuh cuma jadi satu baris aja semua kan. Karena ini udah di bundler istilahnya gitu. Jadi bayangin sama decoding ya. Ini kalau kita control U. Ini kan masih satu halaman gini aja gitu kan. Jadi masih ke bawah. Jadi gak diminify. Misalkan kita lihat dia ngeriak ya. Kita control U. Nah ini udah diminify sama dia nih kayak gini. Jadi strukturnya udah gak kelihatan sebenarnya. Nah ini sama juga. Ini pas kemarin tuh aku bikin ini tuh aku minify juga. Ini tugasnya dari decoding ya. Ini salah satu meningkatin performa sebenarnya. Jadi dijadiin satu baris ini. Otomatis kan filenya jadi lebih kecil gitu kan. Nah ini. Bahkan javascriptnya juga nih. Coba lihat. Javascriptnya ini juga diminify gitu. Ini kita udah gak bisa baca nih. Apakah dengan javascript kayak gini gitu. Karena ini udah ditingkatin performanya. Jadi di compile gitu. Bukan di compile sih. Diminify salahnya. Gampang kok. Cari aja nih. Nah nanti kita masukin kode javascript nanti diminify. Dikecilin gitu. Jadi kode kayak gini. Jadi kode kayak tadi. Terus ini yang penting ya. Kalau ini testing. Testing ini kayak unit testing. Unit testing itu testing terkecil. Terus integration itu antar komponen nanti. Itu kalau di react nanti ada gitu. Terus ada browser testing. Dan di front end itu yang paling banyak testingnya. Dibandingkan back end gitu. Terus nanti kita bikin desain system juga kayak gitu. Jadi biasa kalau kayak startup-startup gitu kan dia. Kalau kita lihat ya. Misalkan kita buka website Gojek gitu kan. Nah kalau kita buka website Gojek itu kita lihat. Pasti desainnya itu kan sama semua kan. Misalkan nih. Warnanya gitu kan. Terus ukurannya gitu kan. Itu kan sama semua kan. Di antar apa di setiap halaman. Misalkan aku klik karir gitu. Nah kan sama semua nih kan. Mulai dari warnanya dan lain-lain gitu kan. Nah itu ada desain sistemnya kayak gitu. Nah nanti biasa orang front end juga bikin tuh desain sistemnya kayak gitu. Biasanya yang bikinnya itu orang UI UX ya. Tapi nanti yang ngubah ke kodenya itu kita kayak gitu. Contoh misalkan misalkan desain sistemnya si Gojek ini ada nih. Ini namanya Asphal. Punya desain sistem mereka. Terus desain sistem Telkom juga ada gitu kan. Mulai dari logo. Terus ada juga nanti desain sistem Mozilla gitu. Ini misalkan terkait typography ya. Jadi nanti semuanya tuh udah ditentuin. Misalkan ukurannya itu font sekian gitu kan. Terus nanti font yang dipakai itu jenisnya ini gitu. Terus warnanya itu misalkan warna hijaunya. Warna hijau yang ini E3FF gitu. Ini desain sistem kayak gitu. Terus nanti misalkan buttonnya. Buttonnya itu nanti ukurannya kayak gini gitu. Warnanya tuh kayak gini gitu. Terus bordernya tuh kayak gini. Itu namanya desain sistem ya. Jadi nanti ketika kita desain itu panduannya itu kesini kayak gitu. Mirip kayak bootstrap sebenarnya. Itu kerjaan orang front end juga gitu. Banyak bukan kerjaan orang front end. Nah ini yang penting. Jadi selama kuliah ini nanti kita akan pakai stack ini ataupun teknologi ini. Yang pertama library-nya itu kita pakai yang ini react.js. Jadi untuk library kita pakai react.js. Kemudian untuk state-nya. Ini state ini apa nanti aku jelasin. Jadi untuk state management-nya kita pakai yang hooks sama yang context. Di sini kan teman-teman lihat ada yang aku stabilo ya. Yang warna biru. Nah yang aku stabilo ini yang akan kita pakai semuanya gitu. Kemudian di sini ada label I sama E ya. I ini maksudnya internal. Jadi secara default itu udah ada. Kita bisa langsung pakai. Kalau E ini artinya external. Jadi itu kita harus install dulu gitu. Jadi dia itu bukan bawaan dari react gitu. Jadi state-nya itu kita pakai hook sama context nanti. Kemudian styling-nya kita pakai CSS module. Ini yang internal ya. Jadi kita nggak perlu install lagi. Sama yang style component. Ini external gitu. Nah ini. Ini bukan punya react ya. Ini paket luar gitu. Kemudian untuk routing-nya itu kita pakai react router ya. Ini paket eksternal. Jadi kalau kita lihat react itu dia nggak punya sistem routing sendiri. Aneh kan. Maksudnya sekelas react itu nggak punya routing sendiri. Otomatis nanti kita pakai yang namanya react router gitu. Jadi ini paket eksternal ya. Kemudian untuk fetch-nya. Itu kan nanti kita kan tadi kita bahas konsumsi API ya. Nah itu namanya fetch gitu. Untuk fetch-nya nanti kita pakai yang fetch API sama Axios. Terus ada juga yang lain namanya react query gitu. Terus untuk form-nya itu kita pakai yang punya react gitu. Kemudian opsionalnya ada react form sama form-nya. Jadi yang biru-biru ini yang akan kita pakai. Kemudian yang bawah ini itu opsional gitu. Jadi ini aku urutin dari yang termudah sampai yang tersulit ya. Gitu. Ini hooks ini gampang. Terus context sama redax-redax ini lumayan sulit pakai ya gitu. Terus react query gitu. Jadi yang biru-biru ini yang akan kita pakai. Gitu. Jadi kalau seandainya udah di-handle sama react. Ya contoh kayak state itu kan udah ada. Berarti kita pakai punya react ya gitu. Jadi kurang lebih gitu. Nah ini yang penting. Jadi selama kita nanti belajar. Aku akan sering ngasih teman-teman referensi dokumentasi gitu kan. Ini dokumentasi yang akan selalu kita pakai. Yang pertama untuk javascript. Aku mengacu ke sini. Javascript info. Nah disini tuh javascript modern ya. Kita akan belajar javascript modern disini. Misalkan nih. Nanti di slide kedua kan aku ada bus variable. Nanti untuk referensinya. Referensinya yang lebih lengkap. Aku akan ngarahin ke sini gitu. Jadi poin-poinnya aku cuma masukin di slide. Terus lebih lengkapnya ke sini gitu. Pokoknya disini semuanya itu aku mengacu ke sini gitu. Nah sebenarnya. Javascript ini ya. Semakin teman-teman jago javascript. Semakin teman-teman jago react ya gitu. Karena ya react itu tuh ditulis di atas javascript gitu. Jadi sambil teman-teman belajar react. Sambil teman-teman dalamin lagi javascript ya gitu. Soalnya kalau teman-teman udah jago javascript. Mau kemana pun itu gampang. Mau ke express gitu kan. Mau ke view. Mau ke react itu gampang gitu. Aku udah ngerasain gitu. Jadi dulu aku kan pernah nulis ya. Tentang medium. Nulis tentang tutorial react.js gitu kan. 2019. Nah dulu tuh aku kayak pas belajar react itu. Aku gak punya basic tentang react.js kayak gitu kan. Eh gak punya basic tentang javascript modern gitu. Sebenernya udah ada basic aku javascript. Cuman gak ada basic javascript modern gitu kan. Akhirnya aku kewalahan gitu kan. Kayak bingung tentang react itu sendiri gitu. Udah akhirnya aku mundur buat belajar. Buat belajar javascript lagi gitu. Jadi intinya itu semakin kita dalamin javascript semakin gampang kita belajar yang lainnya gitu. Ada gak ya? Ada gak ya? Udah gak ada lagi deh. Masa aku gak bisa ngakses tulisan aku aja bak. Mana ya? Steps. Nah ini aku dulu pernah nulis tentang react.js ya. Tahun berapa nih? Ini kalau gak salah aku nulis tentang 2019 ya. Pas dulu aku belajar react.js gitu. Jadi sebelum aku belajar react.js dulu tuh aku langsung lompat kan. Tanpa punya pengetahuan javascript modern gitu. Akhirnya yaudah aku bingung gitu. Terus yaudah aku akhirnya mundur lagi buat belajar javascript kayak gitu. Intinya javascript ini penting gak? Kalau kita mau belajar framework yang lain kayak gitu. Jadi ini mungkin dua panduan kita nanti. Aku akan sering ngarahin ke sini. Sama satu lagi nih. Dokumentasi react kayak gitu. Kita akan sering buka dokumentasi terus buka referensi kayak gitu kan. Biar risis lainnya itu gak terlalu banyak kayak gitu. Nah ini proyek yang kita buat ya. Jadi ada dua proyek yang coba kita buat. Yang pertama itu selama nanti kita kuliah ataupun pas hands onnya itu ataupun pas prakteknya. Kita akan bikin aplikasi yang kayak gini. Movie App Database ya. Jadi kan biasa kan kalian sering download film tuh. Nah ini kita bikin yang semi-semi kayak gini gitu. Ini misalkan di klik. Nanti dia muncul daftar filmnya gitu. Detail filmnya. Kita bisa lihat misalkan film yang sekarang diputar gitu kan. Terus kita lihat film yang upcoming ataupun yang akan diputar gitu. Upcoming itu kan artinya mendatang gitu kan. Terus ini yang populer gitu. Terus ini yang top rating. Tapi kita gak akan buat yang kayak gini ya. Kita akan ada beberapa penyesuaian nanti. Kurang lebih nanti kita akan bikin kayak gini. Ini yang hands onnya. Kita bikin yang dari paling sederhana dulu nanti. Terus untuk yang final projectnya. Kalian nanti akan bikin yang COVID ya. Jadi kurang lebih sebenarnya gak kayak gini. Nanti kita ada beberapa halaman gitu. Tapi ini gambarannya aja kayak gitu. Kurang lebih kayak gini nanti project yang akan kita buat. Jadi Movie App Database sama COVID Monitoring gitu. Dan dua-duanya ini nanti kita pakai API yang udah disediain. Kalau Movie itu. Yang film itu kita pakai yang TMDB. Nah ini. Jadi kan biasa kalau kalian kan suka download film kan. Itu nanti misalkan. Nah itu data-data yang ini tuh sebenarnya nanti diambil dari TMDB ini gitu. Kita akan bikin. Seperti yang tadi itu menggunakan react kayak gitu. Cuman masalahnya disini tuh dia gak ada tempat untuk download filmnya. Jadi ini semacam kayak IMDB gitu. Oke kurang lebih itu terkait yang front end ya. Pembahasan tentang front end. Sampai disini. Ada yang mau ditanyakan dulu gak? Ada yang mau didiskusikan terkait front end. Mulai dari apa namanya teknologi yang kita pakai. Terus proyek akhir yang kita buat nanti. Kurang lebih nanti kayak gitu ya. Dan aku reminder kalau sebenarnya pertemuan kita ini akan terus berlanjut gitu. Sama kayak back end. Jadi nanti pertemuan 2, 3, 4 gitu pasti berlanjut gitu. Jadi nanti gak dipisah-pisah kayak gitu. Maksudnya gimana? Kita kan akan bikin satu aplikasi utuh gitu kan. Jadi nanti itu kita cicil dari pertemuan 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Sambil kita belajar beberapa konsep. Kayak gitu loh teman-teman. Gimana ada yang mau ditanyakan dulu sampai disini? Aplikasi apa nih? Kalau aplikasi ngodingnya sama kayak kemarin. Maksudnya kita pakai VS Code gitu buat ngoding. Sama ya postman nanti. Tugasnya individu dong. Biar kalian punya proyek masing-masing nanti kayak gitu. Misalkan. Nah di front end ini seru ya. Kalau kalian nanti bikin portfolio. Itu portfolio kan ada tampilan. Nah itu kalian bisa masukin tuh ke portfolio. Misalkan contoh gini. Aku tuh pernah. Aku bikin portfolio kan. Nah karena kalau front end itu kan gampang ya. Bukan gampang maksudnya enak ya ada tampilan gitu kan. Jadi itu kita bisa langsung masukin misalkan nih front. Ini portfolio gitu. Aku masukin web COVID. Terus aku screenshot tampilannya. Terus aku jelasin deskripsinya apa. Terus teknologinya gitu. Terus nanti. Nah ini ada website Premier League gitu. Jadi untuk ngelihat skor Liga Inggris. Terus disini ada website IQR Foundation gitu kan. Nah ini serunya kalau front end ya. Kita bisa screenshot yang portfolio-nya gitu. Nanti untuk ininya individu. Ada. Kayaknya Ismail juga bukan ada dari back end ya sebelumnya. Kalau nanti. Ketinggalan itu kan pasti. Aku upload di Youtube ya. Bahkan repository-nya aja. Ataupun kodenya itu ada gitu. Jadi nanti semuanya itu aku upload ke repository GitHub sama videonya itu. Aku upload ke Youtube kayak gitu. Jadi kayak gitu ya. Bahkan nanti sebelum kuliah aku bikin dulu video praktikumnya kayak gitu. Biar kalian bisa cobain. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Intinya semuanya nanti pasti aku siapin terkait video terus sama source code-nya kayak gitu. Animasi ya. Animasi ini sebenarnya juga termasuk ke di handle sama orang front end ya. Animasi. Untuk buat animasi ini nanti kita bisa pakai CSS sebenarnya. Jadi ini untuk animasi juga di handle sama orang front end sebenarnya. Ini contoh cara bikin animasi gitu kan. Pakai keyframe nanti. Dan ini pembahasannya itu di CSS ya. Jadi kurang lebih kayak gitu untuk yang front end ya. Kalau teman-teman melihat tadi. Mulai dari teknologi kita buat sama proyek akhir yang kita buat nanti. Nah ini terkait toolsnya ya. Ataupun perangkat ataupun aplikasi yang akan kita gunain. Yang pertama itu untuk nulis codingnya. Ataupun nulis kodenya gitu kan. Nah untuk text editornya itu. Teman-teman jangan coding di notepad ya. Pasti teman-teman udah nggak coding gitu di notepad gitu. Tapi kalau teman-teman mau coding di Vim itu silahkan gitu. Jadi Vim itu tuh text editor tapi basisnya tuh terminal gitu. Misalkan kita tulis gini kan Vim. Nah nanti kita ngoding di sini sebenarnya. Pokoknya yang sulit gitu. Ngoding di Vim. Kalau kalian mau ngoding di Vim silahkan gitu. Tapi untuk text editornya nanti kita pakai yang VS Code ya. Jadi silahkan teman-teman download VS Code-nya. Terus nanti teman-teman install gitu. Di sini udah ada untuk Windows. Terus untuk Ubuntu yang Debian gitu kan. Terus kalau teman-teman mau pakai yang lain itu silahkan. Misalkan mau pakai Sublime ataupun Atom. Tapi saran aku pakai yang VS Code aja. Kenapa? VS Code ini dia memang secara default itu udah mendukung JavaScript gitu ya. Jadi lebih gampang ngodingnya. Terus nanti teman-teman install extension namanya tuh Prettier sama ESLin sama Live Server gitu. Cara nginstallnya gimana? Nanti buka aja VS Code. Terus nanti teman-teman cari tuh extension ini. Prettier ini apa? Prettier ini tuh buat untuk ngeformat kode teman-teman biar jadi lebih rapi. Biasa kan kalau kita ngoding itu kan kadang-kadang kodenya itu berantakan gitu kan. Nah dengan Prettier ini nanti dirapiin sama dia. Kalau ESLin ini untuk nyari permasalahan misalkan oh ternyata ini error gitu kan. Nanti dikasih tahu ini errornya kenapa ataupun solusinya kenapa gitu. Eh bentar ya aku cas dulu. Sorry baterai aku low-bat tadi tiba-tiba. Jadi itu untuk yang extension. Jadi teman-teman bisa cari aja di... Sorry aku tutup dulu. Jadi nanti pas buka VS Code nanti klik aja nih yang bagian ini extension. Terus nanti cari namanya itu Prettier. Nah ini terus nanti install ESLin juga kayak gitu. Sama yang live server kayak gitu. Itu yang VS Code ya. Itu yang text editor. Kemudian nah ini penting untuk ngejalin javascript. Jadi nanti kan kita nginstall React. Nah React ini nanti butuh yang namanya Node.js gitu. Jadi teman-teman silahkan install Node.js-nya kayak gitu. Nah untuk installnya nggak harus sekarang ya. Bisa nanti pas selesai atau sebelum praktikum. Ini sebelum minggu depan maksudnya. Jadi teman-teman install Node.js. Nanti teman-teman untuk yang Windows bisa klik yang link ini. Nanti teman-teman download aja nih installernya. Nah kalau yang Ubuntu ataupun Linux itu ada banyak cara nginstallnya ya. Ini yang untuk bisdebian. Contoh kayak Ubuntu gitu kan. Terus Linux Mint. Nah itu linknya ke sini. Nah pastiin teman-teman pilih yang versi LTS ya. Jadi versi LTS itu yang dapat dukungan jangka panjang. Jadi versi LTS sekarang itu versi 16 gitu. Jadi teman-teman nanti. Nah pilih yang ini 16. Nah di sini nih 16. Jadi tinggal copy ini aja ke terminal. Terus nanti tinggal install gitu. Gampang. Ini tinggal di copy. Terus tinggal di paste ke terminal gitu. Nah gini. Nah kalau Linux yang lain misalkan teman-teman pakai Arch gitu kan. Ataupun pakai Fedora gitu kan. Nah itu nanti silahkan disesuaikan di sini gitu. Misalkan pakai FreeBSD gitu kan. Atau pakai OpenSUSE gitu. Nah di sini udah ada. Di sini udah ada repo yang sendiri gitu. Nah nanti kalau udah silahkan teman-teman cek udah terinstall atau belum gitu. Caranya gimana? Caranya itu buka aja terminal terus tulis not minvi gitu. Minvi itu minus version ya. Jadi ngecek versinya. Kalau udah kayak gini berarti udah berhasil terinstall sama cek yang npmnya. Itu cara cek installnya ya. Cara cek hasil instalasinya. Nah ini yang terakhir untuk testing API. Nanti kita sebelum ngoding itu kita tes dulu API-nya gitu kan. Nah teman-teman bisa pakai Postman atau Insomnia. Kalau aku sendiri pakai Insomnia ya. Karena lebih ringan gitu. Dan tampilannya lebih minimalis aja gitu. Kalau mau pakai yang lain misalkan ada Thunder ya. Apa namanya sih? Kalau di VS Code itu ada Thunder ya. Tender Client. Nah ini. Kalau mau pakai ini juga boleh. Bebas gitu kan. Kalau aku pakai Insomnia nanti ya. Nah ini biasanya kan teman-teman kayak ada kendala gitu kan di laptopnya gitu kan. Kayak kemarin misalkan kak saya nggak punya laptop gitu. Kak saya pakai Windows 7. Nggak bisa diinstall Node.js. Oke kalau gitu kita nanti pakai yang namanya itu kode editor online. Jadi teman-teman kalau ada kendala yang kayak kemarin itu teman-teman bisa daftar di Stack Blitz ya. Jadi klik aja ini. Nah ini gampang banget pakai ya. Jadi ini lebih enak juga sih sebenarnya di sini. Nanti teman-teman tinggal login aja. Tinggal login sama register gitu kan. Nanti kan muncul kayak gini. Terus nanti pilih aja sign in. Stack Blitz ini untuk text editor online. Jadi kan misalkan nanti kita nggak bisa install VS Code gitu kan. Ataupun kita nggak bisa install Node.js gitu kan. Nah kita pakai yang kode editor online gitu. Yang ini. Jadi nanti di sini kita bisa langsung bikin project react. Jadi ini. Mana dia? Frontend. Nah di sini udah langsung ada react javascript gitu. Tinggal klik aja gitu. Udah otomatis dibuatin project reactnya. Gampang kan? Nah ini tinggal kita jalanin aja si reactnya. Udah muncul di sini. Nah ini lebih simple gitu. Bebas kalian mau pakai di lokal boleh. Mau pakai yang Stack Blitz juga boleh gitu. Nah ini kita udah bisa langsung modding di sini. Misalkan aku hasil H2 gitu kan. Modding react gitu. Nah langsung berubah dia. Langsung berubah di sini tampilannya gitu. Nah ini kalian bisa buka di tab baru nih. Nah di sini kalau mau lihat aplikasi yang besarnya gitu. Nah ini kalian fokus. Ini kalian nggak bisa diminimis ya. Ini gimana sih minimisnya? Oh ini close ya. Oke nah jadi kalian fokus di sini modding. Terus nanti di sini tampilannya. Nah ini udah otomatis di live reload ya. Maksudnya otomatis nge-refresh kayak gitu. Biasanya kan kalau kita pakai lokal nanti kita setup-setup lagi tuh. Create react appnya gitu. Harus kita install lagi reactnya. Nah kalau kalian mau cepat. Nah kita pakai yang code editor online aja gitu. Nah ini bebas buat teman-teman mau pakai yang mana gitu. Ini udah bisa ngoding di sini. Misalkan kita bikin apa lagi misalkan P. Eh sorry. Ini otomatis langsung nggak berubah gitu. Kita udah bisa langsung ngoding react di sini. Gampang misalnya. Kalau aku nanti pakai yang lokal ya. Oh aku nanti coba aku lihat dulu deh pakai lokal atau ini gitu. Sebenarnya di sini tuh lebih enak. Lebih ringan sebenarnya kan. Nanti kalau udah kalian bisa ke apa namanya tuh. Balik ke halaman awal. Nanti di sini udah ada projectnya. Ini kan react gitu kan. Fork. Kita bisa ganti namanya. Misalkan. Di sini kita ganti. Misalkan. Ini. Kuliah front end gitu kan. F.E. Jadi nanti aplikasi ini kita langsung apa. Aplikasi yang udah kita buat ini akan terus kita pakai ya gitu. Akan terus kita kembangin. Kita nggak akan bikin project-project baru lagi. Kecuali nanti yang final project gitu. Jadi nanti setelah kita setup sekali itu langsung kita kembangin-kembangin gitu. Tambahin fiturnya kayak gitu. Ini dashboard. Terus kalau kita ngomong. Di sini juga ada javascript ya. Nah ini enaknya gitu. Kita bisa langsung tulis aja di sini. Kita bisa belajar javascript. Misalkan console.log. Hi gitu. Nah kalau console-nya itu di sini nanti. Di bawah. Nah ini hi muncul di sini kan. Bebas kalian mau pakai di lokal atau pakai stack bits ini. Jadi nanti harusnya teman-teman udah nggak ada kendala lagi gitu. Kalau seandainya laptopnya itu nggak kuat. Ataupun nggak bisa di install node. Jadi pakai ini aja. Stack bits ya. Gratis kok kayak gitu. Dan di VS Code. Instal ini. Prettier sama ESLin. Ini. Prettier, ESLin sama liveserver. Liveserver itu sebenarnya kalau di react nanti udah ada liveserver sih. Dua ini aja. Prettier sama ESLin nanti. Gitu. Itu yang toolsnya ya. Kenapa aku ngasih tahu dari awal pas. Kenapa aku ngasih tahu dari sekarang. Biar nanti pertemuan kedua kita langsung fokus ke ngodingnya. Jadi nggak perlu setup tools lagi. Dan aku yakin teman-teman kan udah terbiasa kan. Maksudnya pegang komputer. Jadi udah tau lah. Sedikit-sedikit cara nginstall gitu. Jadi nggak perlu diajarin lagi. Apalagi teman-teman pakai Windows. Pasti udah tau lah. Cara install-install aplikasi gitu. Iya benar ya extension. Nah ini adalah takeaway. Takeaway ini maksudnya tugas. Yang teman-teman bawa pulang ke rumah ya. Yang pertama itu pastiin teman-teman. Udah setup nih toolsnya. Ini wajib ya. Yang tools tadi itu. Yang VS Code. Kemudian. Apa lagi. VS Code. Postman sama Node.js gitu. Kalau nggak mau pakai itu. Yaudah setup di Stack Blitznya aja kayak gitu. Nah terus ini. Ini yang wajib ya. Nah yang kedua yang wajib itu. Adalah teman-teman belajar lagi HTML dan CSS gitu. Re-learn gitu. Jadi ini wajib. Nah yang ketiga ini secondary ya. Jadi teman-teman belajar JavaScript modern gitu. Nah ini teman-teman nggak wajib ya. Cuman kalau mau belajar lebih awal. Silahkan. Aku biasanya kalau di kelas backend itu. Pasti aku nggak ngasih. Apa namanya. Tugasnya itu untuk belajar lebih awal. Misalkan. Minggu depan kita belajar controller gitu kan. Ataupun nasi koronus. Nanti aku kasih itu resource-nya. Biar teman-teman baca dulu gitu. Nah ini resource untuk JavaScript ya. Disini ada banyak ya. Kalian pilih salah satu aja. Dari Ninja juga boleh gitu. Kalau dua ini tuh video. Terus yang terakhir ini tulisan ya. Kalau kalian nggak suka baca tulisan yaudah nonton video aja gitu. Nah ini juga berapa jam nih. Ini kayak lima jam deh. Nggak terlalu banyak. Nggak banyak sih. Atau yang free kode camp. Kalau ini tujuh jam ya. Silahkan teman-teman review tuh. Ini yang JavaScript ya. Kalau kalian mau belajar duluan yang JavaScript boleh. Atau kalau kalian mau belajar minggu depan. Tunggu minggu depan juga boleh gitu. Tapi saran aku. Belajar dulu-duluan nggak apa-apa. Kalau yang sebelumnya kelas backend. Aku rasa sih. Aku yakin masih bisa nih JavaScript-nya gitu. Iya nggak usah nginstall lagi gitu. Cukup. Nggak usah nginstall apa-apa sih. Cukup review JavaScript-nya aja. Ataupun. Kalau yang backend kemarin kan. Aduh. Kalau yang backend kemarin kan udah ada semuanya. Paling review yang HTML CSS-nya aja gitu. Biar nanti nggak terlalu kewalahan. Pas belajar react-nya. Untuk JavaScript-nya nanti kita belajar bareng. Oke jadi kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan. Ini sesi QNA. Sampai disini udah selesai sebenarnya. Ada yang mau teman-teman diskusikan. Ataupun tanyakan gitu. Silahkan kalau ada yang mau teman-teman. Tanyakan atau diskusikan.